Intro Persamaan dan fungsi kuadrat Diketahui sebuah persamaan 2x plus y sama dengan 8 Ditanyakan nilai maksimum dari xy Jawaban langkah pertama kita akan cari nilai y dari persamaan 2x tambah y sama dengan 8 Dengan menambahkan kedua ruas dengan negatif 2x sehingga kita peroleh 2x plus y ditambah dengan negatif 2x sama dengan 8 ditambah negatif 2x Maka kita peroleh y sama dengan 8 dikurangi 2x Karena yang dicari adalah nilai maksimum dari xy Maka kita akan cari terlebih dahulu Fungsi yang menyatakan xy Misalkan kita namakan fx sama dengan xy Sama dengan x dikalikan y nya adalah 8 dikurangi 2x Maka kita peroleh 8x dikurangi 2x kuadrat Langkah selanjutnya kita akan tentukan unsur-unsur yang diketahui dari fungsi Fx sama dengan 8x dikurangi 2x kuadrat Dari fungsi tersebut kita peroleh nilai A Yaitu koefisien dari x kuadrat negatif 2 Dan B koefisien dari x yaitu 8 Terakhir adalah C Konstantannya yaitu 0 Untuk menentukan nilai maksimum dari fungsi fx Kita akan hitung terlebih dahulu nilai D Atau diskriminan dari fx Yaitu D Sama dengan B kuadrat Dimana B nya adalah 8 Dikuadratkan dikurangi 4 Dikalikan dengan A nya adalah negatif 2 Dikalikan dengan C nya yaitu 0 Maka kita peroleh nilai diskriminannya adalah 64 Langkah terakhir kita akan hitung nilai maksimum dari fungsi fx Yaitu Y sama dengan negatif Diskriminannya adalah 64 Per 4 dikalikan dengan nilai A nya yaitu negatif 2 Maka kita peroleh negatif 64 4 per negatif 8 Hasilnya adalah 8 Jadi Nilai maksimum Xy Dengan 2x plus y sama dengan 8 Adalah 8 8 10 10 10 12 13 17 18 20